Isu pembokotan Dewi Persik kian hari semakin menyeruak di tengah masyarakat tanah air saat ini, terutama di media sosial. Banyak netizen yang mendesak Dewi Persik agar segera diboykot di televisi, karena kerap membuat kontroversi di ruang publik. Inilah rangkuman kontroversi paling heboh yang pernah dibuat Dewi Persik selama terjun ke dunia hiburan Indonesia. 1. Memukul penonton Dewi Persik dikenal sebagai salah satu pedangdut yang memiliki goyangan erotis. Pada 2008 ia bahkan sempat menghebohkan publik lantaran kemunculan video saat melakukan pemukulan pada seorang penonton. Aksi tersebut dilakukan DP lantaran penonton tersebut diduga melakukan tindakan yang kurang pantas padanya. Bahkan, ia menyebut jika pria tersebut sengaja meremas payudaranya hingga membuatnya kesal dan melayangkan pukulan. 2. Perseteruan dengan artis Pedandut Dewi Persik tercatat pernah beberapa kali berseteru dengan rekan artis. Selain Nikita Mirzani, ia juga sempat berseteru dengan Ayu Tingting, Andi Soraya hingga mendiang Julia Perez. Nahasnya, ia sempat masuk penjara lantaran perseteruannya dengan mendiang Juppe. Menariknya, keduanya bertengkar saat tengah menjalani syuting film horor berjudul Arwah Goyang Karawang di 2011 silam. 3. Perseteruan dengan keponakan Mantan istri Saipul Jamil ini juga pernah berseteru dengan keponakannya. Rosa Meldianti Kala itu, DP dianggap pilih kasih, lantaran lebih memilih untuk mengorbitkan keponakannya yang bernama Lebby dibandingkan Meldi. 4. Jalur Bus Transjakarta Pada 2017 silam, Dewi Persik sempat menghebohkan publik lantaran dirinya bersama sang mantan suami, Angga Wijaya, menerobos jalur busway. Menariknya, mobil yang dikendarai Angga nyaris diamuk masa lantaran nekat menyerobot jalur busway. Terkait hal itu, DP menyebut bahwa kala itu dirinya berada dalam keadaan mendesak lantaran harus mengantarkan asistennya ke rumah sakit lantaran terkena asma. Ia bahkan mengaku sengaja meminta pengawalan dari pihak berwajib alias patwal lantaran kondisi darurat tersebut. 5. Kawin cerai Wanita 37 tahun ini diketahui sudah 3 kali menikah dan gagal dalam membina rumah tangganya. Setelah bercerai dari Saipul Jamil, usai 2 tahun menikah, DP diketahui menikah dengan Aldi Tahir pada 2008 lalu. Sayangnya, pernikahan DP dengan Aldi hanya bertahan 1 tahun saja. Setelahnya, tepatnya pada 2017, ia kembali menikah dengan asistennya sendiri yakni Angga Wijaya. Sama seperti sebelumnya, pernikahannya pun kembali gagal usai dibina selama 5 tahun. 6. Laporkan haters Pelantun mimpi manis ini baru saja berhasil menemukan haters yang menghina dirinya dengan menyebut dirinya lonte, pelacur. Akan tetapi kasus tersebut berakhir dengan damai, usai pelaku meminta maaf melalui media. Menariknya, DP sempat mengadakan sayembara RP 100 juta untuk netizen yang berhasil membantunya menemukan identitas haters tersebut. 7. Sapi Kurban Terbaru, Dewi Persik diketahui ribut dengan ketua RT yang menjabat di sekitar rumahnya. Akan tetapi, permasalahan tersebut kini telah selesai lantaran kedua belah pihak menyadari adanya kesalahpahaman di antara mereka. 8. Sampai jumpa di video selanjutnya.